Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Semesta Tani Sahabat Tani disini saya ingin berbagi pengalaman sedikit Bagaimana caranya mengendalikan hama pengisap Seperti contohnya trip, cabu, kaper, tungo, kutu kebul Serta berbagai macam hama pengisap yang ada di tanaman cabai Serta pengendalian ulat yang ada di tanaman cabai Satu hal yang tidak kalah penting sahabat Tani bahwasannya tanaman cabai Selain kita harus mempersiapkan lahan Kemudian bibit yang unggul Ternyata setelah tumbuh Kita juga harus perlu memberikan perawatan dari atas Terutama untuk mengendalikan hama sahabat Tani Pengalaman saya menggunakan purang 20 WG dalam mengendalian hama pengisap Seperti trip, tungo, kemudian cabu, kaper, kutu kebul Saya sangat senang sekali menggunakan purang 20 WG Karena apa? Dengan hanya menggunakan dosis 5 gram pada serangan rendah Dan dosis 20 gram pada serangan tinggi Ternyata hama pengisap tersebut bisa dikendalikan Dan alhasil tanaman cabai saya bisa tumbuh sehat Sehingga bisa panen beberapa kali Bisa dilihat disini bahwasannya Daun dan bunganya juga sangat tumbuh maksimal Kemudian untuk hama yang tidak kalah penting lagi Yaitu di tanaman cabai ulat Untuk ulatnya Kebetulan saya mencoba menggunakan produk yang bernama Vampir 700 EC Dimana Vampir sendiri di dalamnya terdapat bahan aktif Klorben hampir 200 gram per liter Kemudian asepat 500 gram per liter Dengan hanya menggunakan dosis 25 cc per tanki 20 liter Ternyata ulat sudah bisa dihentikan atau dikendalikan Sedikit berbagi sahabat tani Mudah-mudahan bisa bermanfaat Karena berbagi pengalaman itu indah Dengan begitu secara tidak langsung Kita juga mendapatkan pahala yang besar Dengan berbagi ilmu dan pengalaman sahabat tani Dan mungkin kedepannya saya juga terus akan menggunakan ini Produk tersebut yaitu Burung 20 WG dengan bahan aktif Burung 20 WG dan piram 20% Kemudian Vampir 700 EC Dengan bahan aktif Klorben apir 200 gram per liter Dan asepat 500 gram per liter Hasilnya sudah sangat maksimal untuk tanaman cabai Penggunaan burung 20 WG dan Vampir 700 EC Secara terus-menerus sangat aman sahabat tani Buat tanaman cabai terutama di fase peralian vegetatif Bunga tidak rontok Walaupun dengan bahan pemakaian terus-menerus Serta daun mudanya tidak mengalami gosong atau klorosis Artinya disini sangat aman Karena apa mungkin karena disini bahan pencampurnya sangat bagus sahabat tani Jadi jangan ragu untuk menggunakan ya sahabat tani Pemakaian mulai dari fase peralian vegetatif Pertumbuhan hingga pembuahan Pengalaman saya menggunakan produk tersebut Sangat aman sahabat tani Dan jangan lupa sahabat tani Untuk selalu Dosis penggunaan Ketika masih ambangnya serangan rendah Gunakan dosis sedikit saja Kalau burung pakai 5 gram Untuk serangan tinggi bisa dinaikkan hingga 20 gram Dan untuk Vampir mulai dari 10 ml hingga 20 ml Sangat aman sahabat tani Sedikit berbagi pengalaman sahabat tani Mudah-mudahan bermanfaat Karena dengan berbagi ilmu serta pengalaman Bagi saya merupakan satu kebanggaan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!